Ketua TPPKK Provinsi Kepulauan Riau Dewi Kumala Sari Ansar memimpin rapat evaluasi laporan kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK dan pendampingan pemantauan penanganan stunting se-Kepulauan Riau di Sekretariat TPPKK Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Rabu Siang. Rapat ini merupakan tindak lanjut kegiatan pada bulan Juli lalu di mana TPPKK Kepri membentuk tujuh tim untuk turun langsung ke tujuh kebupaten kota se-Kepri dengan tujuan meninjau dan mentoring langsung kegiatan penanganan stunting di tujuh kebupaten kota se-Kepri. Ada pun hasil dari laporan perjalanan kegiatan TPPKK Kepri di tujuh kebupaten kota tersebut di antaranya kebupaten Anambas ditemukan beberapa permasalahan yang membuat angka stunting di kebupaten Anambas naik yaitu pernikahan dini, minimnya konsumsi sayuran untuk anak atau balita serta minimnya pengetahuan keluarga tentang pengelolaan makanan B2SA atau beragam bergizi, seimbang dan aman. Kemudian tim Kabupaten Karimun mengungkapkan pada bulan Februari yang lalu terdapat 92 anak stunting di Kabupaten Karimun namun pada bulan Mei terjadi penurunan yang tadinya 92 anak sekarang menjadi 83 anak jadi ada 9 anak di Kabupaten Karimun yang telah bebas stunting untuk kurun waktu 3 bulan. hasil ini menunjukkan pelaksanaan posyandu di Kabupaten Karimun sudah berjalan dengan baik namun untuk kedepannya perlu dilakukan langkah-langkah mengintegrasikan semua layanan kesehatan sebagai bentuk perwujudan posyandu holistik supaya angka stunting di Kabupaten Karimun bisa turun lagi. Setelah mendengar pemamparan dari 7 tim tersebut, Ketua TPPKK KAPRI Dewi Kumala Sari Angsan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. kepada 7 tim tersebut yang sudah turun langsung guna memberikan pendampingan kegiatan penanganan stunting di 7 Kabupaten Kota. Dewi berharap data yang sudah didapat tersebut segera dilengkapi agar mempermudah dalam membuat program-program penurunan angka stunting ke depannya. Jadi tentunya nanti kita sepakati bersama bagaimana caranya dan berkaitan dengan hari apa kita membuat kegiatan germas tersebut. Nah, hasil daripada teman-teman kita ini tentunya nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Gui Nur ya untuk nanti mungkin disampaikan kepada OPD-OPD yang bersambutan. Contoh soal lingkungan kebersihan. Jadi mungkin nanti ditepatnya ke OPD dinas. Dewi Ansar juga menyampaikan tujuan dari pembentukan tim tersebut yaitu berupaya untuk menekan dan penurunan angka stunting di Kepulauan Riau dengan mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh para kader PKK di setiap wilayah Provinsi Kepri. Sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat guna dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.